Bukan 20 tim, manajer Persipura sebut hanya 1-2 klub saja yang ingin Liga 2 dihentikan. Manajer Persipura Jayapura, Dian Mandena saat memberikan keterangan perterkait somasi yang dilayangkan untuk PSSI di gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 17 Januari 2023. Manajer Persipura Jayapura, Dian Mandenas mengatakan bahwa hanya ada 1-2 klub saja yang ingin kompetisi Liga 2 2022 per 2023 dihentikan, bukan 20 klub. Diketahui, keputusan dihentikannya Liga 2 yang diprotes banyak pihak termasuk Persipura itu diambil Komite Eksekutif EXCO PSSI dengan alasan 20 dari 28 tim perserta Liga 2 Setuju kompetisi dihentikan, Dian Mandenas pun mengungkapkan apa yang terjadi dalam AUNAR Club Meeting Liga 2 2022 per 2023 yang digelar pada tanggal 14 Desember 2022, sebelum PSSI memutuskan menghentikan Liga 2. Kom, Manajer Persipura Jayapura, Dian Permenas Mandenas telah bertemu Presiden Direktur, Presdir, PTF Report Indonesia, Tony Wenas. Ia meluruskan bahwa tanda tangan 20 klub itu bukan diperuntukkan untuk meminta Liga 2 dihentikan. Tanda tangan 19-20 klub itu bukan legitimasi Liga dihentikan. Itu legitimasi untuk hasil Managers Meeting Owner Club dengan PTLIB, Liga Indonesia Baru, untuk disampaikan ke PSSI, Ujarian Mandenas di kantor Kemenpora, Senin, tanggal 16 Januari 2023. Selanjutnya di rut PTLIB, Ferry Paulus menyampaikan bahwa hasil AUNAR Meeting tanggal 14 Desember dengan PTLIB dan dihadiri PSSI akan disampaikan ke PSSU, kemudian keputusannya bagaimana akan diponsultasikan ke klub. Tapi kemudian kami tak dikonsultasikan langsung, malah diputuskan sendiri. Harusnya hasil keputusan Expo itu tertutup dulu karena yang berhak menghentikan atau tidak Liga itu Kongres. Jadi hasil itu harusnya dikonsultasikan kembali ke klub imbunya. Jan Mandenas lalu menyebut adanya dugaan pemalsuan tanda tangan di antara 20 klub yang kemudian menjadi landasan Expo PSSI untuk menghentikan Liga 2. Ia mengatakan bahwa sejumlah klub mengira bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan untuk uang transport bukan untuk menghentikan kompetisi. Tanda tangan sebagian dipausukan, banyak klub yang sudah mengadu, karena tanda tangan itu dikasih uang transport Rp 15 juta per klub. Tapi klub tak tahu itu untuk menghentikan Liga. Yang kami tahu adanya adalah tanda tangan kehadiran di manager's meeting, kata Jan Mandenas. Menurutnya, hanya 1-2 klub saja yang berkeinginan menghentikan kompetisi karena masalah finansial. 1-2 klub saja yang ingin Liga dihentikan karena bermasalah dari sisi finansial. Yang lain semua minta berlanjut karena kompetisi sudah berjalan. Ijarnya, harusnya saat lanjutan kompetisi mereka verifikasi ulang lagi tim dari sisi kesiapan. Sama halnya waktu kami mendaftar pertama diverifikasi. Tim mana siap maka itu lanjut, yang tidak kembali ke sangsi-sangsi PSSI, katanya. Persikura sendiri sudah melayangkan somasi ke PSSI dalam keterangan yang diterima Tribun Papua. Selasa, tanggal 17 Januari tahun 2023, ada 7 poin yang disampaikan Persikura dalam somasi untuk PSSI. 7 poin tersebut adalah 1. Keputusan rapat Komite Eksekutif EXCO, PSSI berpotensi merugikan klub pemain, dan ofisial Persikura mengingat besarnya persiapan yang telah dilakukan oleh klub untuk dapat ikut serta pada kompetisi Liga 2 musim 2022 per 2023. 2. Persikura Jayapura mempertanyakan transparansi PSSI dalam membuat keputusan serta Persikura tidak pernah mengetahui nama-nama klub yang meminta agar kompetisi tidak dilanjutkan kembali. 3. Persikura berpendapat tidak ada kegentingan yang memaksa PSSI untuk menghentikan kompetisi Liga 2 musim 2022 per 2023. 4. Rapat antar pemilik klub Liga 2 musim 2022 per 2023 pada tanggal 14 Desember tahun 2022 menyetujui bahwa kompetisi dilanjutkan dengan beberapa penyesuaian. 5. Persikura dengan tegas menolak keputusan rapat Komite Eksekutif PSSI mengingat keputusan tersebut tidak berdasar serta tidak melibatkan seluruh klub. 6. Persikura meminta PSSI membatalkan keputusan terkait penghentian Liga 2 musim 2022 per 2023 dalam waktu 7 hari terhitung sejak surat somasi dibuat. 7. Persikura bakal menempuh jalur hukum apabila PSSI tidak menindahkan surat somasi ini hingga batas waktu yang disampaikan. Apa yang kami lakukan adalah sebagai bentuk ketidakpercayaan kami terhadap PSSI kata manajer Persikura, Dian Permenas Mandenas, Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2022 seperti dilansir Tribun Tandahubung Papua.com Menpora bakal temui PSSI. Sementara itu, Menpora Zainuddin Amali akan memanggil PSSI terkait nasib Liga 2 pada Kamis, tanggal 19 Januari tahun 2023. Perintah Pak Presiden itu segera cari jalan keluar, makanya hari Kamis akan diskusi dulu. Nanti saya undang PSSI ke sini, ke Menpora, kata Menpora Amali seperti diberitakan Tribunews.com. Ya saya akan usaha maksimal dan saya punya keyakinan dengan beberapa kali saya menyelesaikan masalah bola. Mudah-mudahan ini juga bisa selesai, indahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.